Halo teman-teman, pada postingan kali ini saya akan membuat proyek kelas D full-breed D2K rancangan Pak Arti Nostro Depot yang akan saya desain PCB-nya menggunakan komponen SMD tapi tidak semuanya menggunakan komponen SMD beberapa komponen ada yang masih menggunakan komponen True Hole atau DIP yuk kita simak skema dari Power Amplifier kelas D D2K full-breed berikut ini berikut ini rangkaian input balance yang menggunakan IC Dual-Op Amp ini saya menggunakan IC MC33078 kemudian komparator menggunakan IC TL071 ini level shifter menggunakan transistor 2N5401 untuk IC logic-nya menggunakan CD4049 kemudian driver MOSFET menggunakan IC IR2110 untuk totem pole-nya saya menggunakan transistor BD139140 MOSFET dan rangkaian lopas filter-nya seperti ini nanti akan saya jelaskan lebih detail setelah PCB ada dan mulai diraget untuk fitur-fiturnya saya menambahkan DC protection yang berfungsi memutus relay speaker jika output keluar DC lebih dari 3V kemudian ada indikator sinyal, glib, protect, dan on ini juga saya tambahkan OCP atau Overcurrent Protection berfungsi untuk mematikan sinyal PWM dan memutus relay speaker jika terjadi beban berlebih dan OCP ini saya buat fix tidak ada pengaturannya ya dan tak kalah penting lagi saya juga menambahkan limiter yang sensornya dari sinyal glib keluaran amplifier-nya sendiri jadi rangkaian ini berfungsi mengerim atau membatasi keluaran sebelum terjadi glib jadi membuat amplifier ini akan jarang glib bahkan tidak sama sekali ya namun tergantung settingan dari limiternya juga karena limiter ini ada settingannya maka bisa di set keluaran maksimal sesuai keinginan kita misalnya kita hanya ingin keluar 100W RMS ini juga bisa ya untuk cara settingnya nanti akan saya jelaskan di lain video ini PCB lightnya sudah saya desain sebelumnya ya oh ya ini saya menggunakan aplikasi aceda.com jika teman-teman ingin mencoba proyek ini saya akan share linknya di bawah link untuk menjadi tim dari proyek amplifier ini ya ini adalah top layer atau tampak atas pada desain aceda tapi untuk kenyataannya ini malah tampak bawah ya jadi komponen SMD berada di bawah di bawah PCB maksudnya tidak kelihatan dan komponen trouble-nya berada di atas untuk yang kelihatan komponen-komponen yang trouble atau DIP dimensi PCB ini yaitu 10 cm x 18,6 cm cukup ini untuk seukuran amplifier kelas D full-breed ya ini karena menggunakan beberapa komponen SMD ini saya pilih komponen SMD di bagian yang tertentu bagian yang mana komponennya hanya dilalui arus kecil dan yang terhubung untuk arus dan di sisi pasi daya yang besar lebih besar ya sehingga amplifier ini bisa bekerja semaksimal mungkin tanpa menyebabkan komponen cepat rusak dan mungkin sebagian dari teman-teman akan minder dahulu ya kalau untuk menyolder komponen SMD karena komponen-komponen yang itu kecil dan pastinya lebih susah untuk menyoldernya ya ketimbang komponen yang DIP atau trouble maka jangan khawatir disini saya juga akan berbagi tips bagaimana cara membeli PCB dan juga sekalian komponen SMD-nya yang disolderkan dengan menggunakan jasa SMT Assembly jasa cetak dan SMT Assembly yang saya gunakan yaitu di JLCPCB.com selain cepat dan komponennya bisa langsung kita pilih ya bisa sesuai keinginan kita harganya juga cukup terjangkau sehingga kita bisa menghemat waktu dan tenaga untuk menyolder komponen SMD berikut cara order PCB dan SMT Assembly di JLCPCB pertama-tama siapkan 3 file file-nya yaitu gerber file PCB atau layout PCB-nya ya file layout PCB kemudian BOM atau BOOM BOM build of material atau daftar komponennya mulai dari ukuran paket nilai komponen dan juga label komponen di PCB misal resistor itu labelnya R1, R2, dan seterusnya kemudian file CPL file CPL ini yang menentukan letak komponen di PCB mulai dari dimana letaknya misalnya R1 ini diletakkan disini yang lainnya juga sama kemudian ukurannya ukuran paketnya misal 0805 atau 0603 atau 1206 atau yang lainnya ya khusus SMD dan juga angle-nya atau sudut pemasangannya ini juga sangat penting ya untuk file CPL ini dari nanti kita bisa lihat sumbu X, Y, Z-nya setelah ketiga file tersebut sudah disiapkan kunjungi situs jlcbcb.com kemudian login ke akun anda jika belum punya akun maka buat dahulu ya itu membuatnya cukup mudah seperti kita membuat akun-akun media sosial ya ini kita perlu email dan juga mengisi data diri kita kemudian setelah login ini klik disini setelah itu pilih file gerber layout-nya yang ingin kita cetak ini adalah file gerber di 2k flubrid SMD saya kemudian tunggu hingga proses upload selesai maka akan tampil layout-nya seperti ini ya ini layout dari file gerber saya kemudian pilih opsi PCB-nya untuk menggunakan jasa SMT assembly ini hanya bisa menggunakan opsi PCB warna hijau kemudian untuk jumlahnya maksimal 50 biji untuk ketebalan jalur maksimal 1 OZ ketebalan PCB mulai dari 1 mm sampai 1,6 mm jumlah layer maksimal 4 layer finishingnya HSL ya minimal dimensinya 2x2 cm selain spek di atas anda tidak akan bisa order SMT assembly setelah oke pilih layer yang akan disolder komponennya ini yang saya pakai di top layer pilih SMT quantity atau jumlah PCB yang akan kita solder jika kita pilih 2 maka sisanya hanya dikirim PCB tanpa komponen tersolder jadi hanya PCB saja ya kemudian klik confirm lalu upload file boom atau daftar komponennya dan juga file cpl yang sudah disiapkan kemudian klik next maka akan tampil daftar seperti ini pilih komponen mana saja yang ingin anda solder status confirm ini berarti komponen yang akan dipasangkan atau disolderkan jika yang ingin anda solder kan namun statusnya tidak bisa dibuat confirm biasanya ini library komponen dari CLC tidak menemukan komponen yang anda pilih atau bisa stopnya kosong atau batas jumlah maksimal komponennya jadi anda harus mencari lagi komponennya dengan menggunakan fitur pencarian ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau masih tidak bisa ini anda harus mengorbankan komponen yang lain yang dirasa bisa untuk disolder manual ya seperti ini yang confirm kita korbankan dan kita pilih yang ingin atau yang utama kita solderkan di GLCPCB sama juga untuk status yang not part selected ini berarti komponen harus dicari manual pertama dahulu kemudian kita pilih komponennya sesuai keinginan ya ini sama juga caranya seperti kita memilih komponen yang akan di confirm atau disolderkan setelah semua dirasa oke kita lanjut klik next maka akan tampil preview layoutnya beserta komponen komponen yang sudah diletakkan di PCB komponen-komponen ini yang nantinya akan disolderkan di GLCPCB apabila anda menemukan komponen yang penempatannya ngawur seperti ini ya ini tidak sesuai PCB kita maka jangan khawatir ini nanti akan otomatis dibunahin oleh sistem dari GLCPCB nya sendiri sesuai layout yang kita gambar ya dan ini adalah tabel komponen-komponen yang kita pilih jadi bisa kita pantau dahulu sudah benar atau tidak dan juga komponen yang tidak kita pilih tabel komponen yang tidak kita pilih ini bisa kita download dengan format XLS dan tabel ini adalah tabel harga untuk PCB dan SMT assembly nya ya untuk ongkirnya atau ongkos kirimnya belum termasuk Anda bisa melanjutkan klik save to card kemudian lanjut ke step berikutnya untuk pembayaran dan pembayarannya bisa menggunakan Paypal atau kartu kredit berikut ini adalah contoh PCB dan jasa penyolderan komponen SMD dari GLCPCB.com ini datang kemarin hari komponen tersolder sangat rapi ya sangat presisi komposisi timahnya juga sangat pas ya tidak terlalu banyak dan tidak kurang ya soldernya juga sangat kuat ini cukup menghemat waktu dan tenaga jika kita menyolder komponen SMD untuk perakitannya akan saya pause nanti di video selanjutnya ya dan terima kasih sudah menonton video saya bagi yang belum subscribe jangan lupa klik tombol merahnya menjadi subscribe dan juga jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya